Saya mau nanya tentang amalan di bulan Sofar seperti sholat daf'il bala di Rabu terakhir bulan Sofar Apa pendapat para ulama tentang amalan di Rabu terakhir bulan Sofar itu? Apakah ada riwayatnya? Terima kasih Bulan Sofar, atau mungkin yang sering disebut Rabu Wekasan ya? Betul ya Tidak ada petunjuk dari Nabi kalau kita harus mengamalkan amalan di Rabu Wekasan Tidak ada petunjuk dari Nabi SAW, bukan hadith Akan tetapi Tidak ada petunjuk dari Nabi sebentar dulu Ada isyarat sebetulnya dari Nabi Perihal, apa namanya, bulan Sofar ini ada hadith Yang mengatakan disitu Man basharoni bihuruji sofar Bashar tuhu biljannah Barang siapa yang memberitahu aku Perihal berakhirnya bulan Sofar Aku akan menyampaikan berita gembira tentang surga Berarti Nabi bergembira dengan berakhirnya bulan Sofar Analisa saya, kenapa bulan Sofar ini Dianggap sebagai bulan yang rentan Terjadi musibah, terjadi malapetaka Turunnya balak, ya kan Karena kata Sofar sendiri Dari Sofar Sofar Yang artinya kuning Asfar Ya kan Menguning Menguning pucat Dan kemudian dari kata ini Sefir Itu dari situ Artinya kosong Nihil Ya ini dari sisi kata juga Kurang Kurang sedap ya Untuk didengar dari sisi pemaknaan bahasa Kemudian lebih penting daripada itu Bahwa benar Bahwa benar Kalau ada yang mengatakan Bagi Allah Semua bulan itu indah Semua hari itu indah Tetapi Allah juga mengutamakan sebagian hari Di atas hari yang lain Misalnya hari Jumat Sayyidul Ayyam Bulan Ramadhan Peristiwa Yang melatar belakangi Apa namanya Hal-hal yang tidak menyenangkan di bulan Di bulan Sofar ini Misalnya ya Sesuai Telakad dan telusuran saya Tanggal 1 Sofar itu Kafilah Ahlul Bayt Tawanan Ahlul Bayt Itu masuk ke kota Syam Tanggal 1 Sofar Yang dipimpin oleh Siti Zainab Binti Fatima Zahra Dan Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad Ibn Hussein Ibn Ali Ibn Abi Talib Itu masuk ke kota Syam Menuju istana Yazid Tanggal 1 Sofar Kemudian Peristiwa yang tidak menyenangkan lainnya adalah Wafatnya Sayyidina Hasan Tanggal 7 Sofar Kemudian tanggal 17 Sofar Dalam penuturan sejarah yang lain Itu wafatnya Sayyidina Ali Ali Ar-Ridho Yang Kalau tidak salah Ibn Hibban Salah satu muhaddis terkenal Itu sering bertawasul ke makom beliau Dan banyak Beliau merasakan dan mendapatkan karamah Saat bersiarah Ke Sayyidina Ali Ar-Ridho Kemudian Peristiwa lain Yang terjadi di bulan Safar ini Apa namanya Peringatan 40 hari Sayyidina Hussein Ar-Bain Itu juga terjadi di bulan Safar Dalam keterangan lain Tapi ini pendapat yang tidak populer Nabi meninggal di bulan Safar Di akhir-akhir bulan Safar Setiap tanggal 28 Ya Tapi ini pendapat yang tidak Tidak populer Tidak menguakini Jumur Kemudian pendapat yang lain Menurut Maulana Jalindir Rumi Bulan Safar ini Merupakan bulan terakhir Bagi Nabi Dalam kehidupan Nabi Menurut pendapat Jumur Yang mengatakan bahwa Tanggal lahir dan tanggal wabatnya Nabi itu sama Yaitu tanggal 12 Bagi Allah Nah itu Itu yang melatar belakangi Kenapa bulan Safar ini Tidak mengenakan Tidak Cukup menyesatkan hati Karena ada peristiwa-peristiwa penting Yang tadi Saya sebutkan Kita lanjut Sedikit keterangan Dari Bia Yahya ya Cerita tentang repubukasan ini adalah Cerita tentang ada seorang soleh Mendapatkan berita Bahwasannya di hari itu akan turun penyakit Maka mintalah perlindungan dari Allah Untuk bisa dijauhkan dari penyakit Ya Seperti yang saya katakan tadi Bahwa terlepas daripada Kasafnya Seorang soleh Yang dia Dalam kasafahnya Dalam peningkapan gaibnya Dia melihat sesuatu Adanya balak Dalam keterangan ada 320 ribu balak Atau 380 ribu balak Yang turun Ke bumi Terlepas daripada itu Saya sudah kaitkan tadi Dengan keterangan dari nabi Dan kemudian peristiwa-peristiwa yang Menyesakkan dada Yang memprihatinkan yang terjadi Dalam sejarah islam Sebetulnya itu utamanya disitu Jadi Jangan dipotong kompas Kemudian Tadi ada kasaf dari orang soleh Itu melengkapi saja menurut saya Turunnya balak 320 ribu Ada yang mengatakan 380 ribu Ini sebetulnya Angkanya tidak secara definitif itu Tapi mengisyaratkan banyak Artinya Kemungkinan turunnya balak Ya Oke Karena itu Dianjurkan seperti Nasihat dari Mbak Maimun Untuk di bulan Apa namanya Safar ini Terutama di Rebu terakhir Untuk kita melakukan sholat Sholat hajat Untuk daf'ul balak Nanti video lengkapnya Silahkan lihat Dicari di youtube Anjuran dari Mbak Maimun Zuber Tentang sholat hajat itu Seingat saya Itu sholat Hajat Ya kan 4 rokaat Ya kan Setiap rokaatnya baca Surat Al-Kawasar 17 kali Terus kulhu 5 kali Surat Al-Falak Dan Anas Masing-masing Satu kali Ya Itu-itu Yang dimaksud dengan sholat Hajat Atau sholat daf'ul balak Untuk menolak balak Yang tadi disyaratkan juga Oleh Bu Yahya Masuk sholat hajat Atau yang lainnya Sholat daf'ul balak Itu sebenarnya sholat hajat Minta dijauhkan dari Bencana Sholat hajat Agar dijauhkan dari bencana Baik kalau dari nabi Tidak ada Cuman Ya kalau dari nabi Tidak ada Sudah saya jelaskan tadi ya Sebetulnya ada isyarat Dari nabi ya Dengan penjelasan tadi Yang sudah Saya jelaskan Kalau udah Katanya ulama Selagi tidak bertentangan Dengan ajaran nabi Tidak bisa kita akan langsung Murni bid'ah Mungkin seorang alim tersebut Adalah seorang yang Soleh Ya tidak Tidak itu tidak bid'ah Ya kan ada dasarnya Karena kan itu Ibadah ya Tidak ada bid'ahnya Sesuatu yang bagus malah Tidak sama sekali Tidak ada Berbau bid'ah Ya Oke Itu catatnya Sebetulnya disini Buya Nanti bisa dilihat secara utuh Keterangannya Buya Cuma tadi mengisarakan Tentang apa namanya Mukasafa Kasaf yang dilakukan oleh orang yang Oleh orang yang Soleh tadi ya Oke Terima adalah misalnya Permusuhan akan terjadi Di kampung ini Ilhamnya tidak bertentangan Dengan syariat Maka Anda boleh ikuti Tidak berkata Nah ini masalah ilham ya Ilham yang dari orang Apa namanya Soleh tadi Selama itu tidak bertentangan Dengan syariat Bisa ikuti Ya tentu Selama tidak melanggar syariat Itu tidak Tidak Kita tidak ragu Untuk mengamalkannya Ya Kemudian Tadi tambah sedikit Tentang poin amalan Sebaik-baik amalan Nanti Buya juga Mengisyaratkan Sebaik amalan di bulan ini Adalah Banyak sholat Banyak ibadah Bersedekah Dan berdoa Tadi sholat tadi ya Sudah saya syaratkan Sholat hajat Ya kan Sedekah Berdoa Ada doa yang dihancurkan Doa Ya syadidul mihal Kalau memungkinkan Nanti bisa dilihat Di deskripsi Atau bisa dilihat Di amalannya Yang dihancurkan oleh Baimimun Baimimun Buber Ya Itu juga ada Di situ Jadi Apakah memang Rebu Terakhir bulan Sofar ini Kemungkinan Adanya balak Ya Kalau memang Untuk kita hati-hati Kita banyak berdoa Kita banyak berzikir Ya kan Insya Allah Dengan kita berzikir Berdoa Bersedekah Balak-balaknya mungkin turun Itu akan dijawabkan Dari kita Dan gak usah khawatir Setelah itu kita tawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau memang itu Orang alim Terbukti dari mana Sumbernya Orang soleh Kemudian dia adalah Menyuruh sesuatu Yang tidak bertangan Dengan syariat Nabi Anda boleh mengikuti Tapi yang anda ikuti Bukan ilham orang tersebut Tapi apa Yang anda ikuti adalah Amalan dari Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Solat dua roka'at Boleh Menolak balak Boleh Sedekah Boleh Bagi yang tidak percaya Anda pun juga Tidak ada masalah Karena apa Urusan anda Allah Bukan dengan ilham Karena apa Permasalahnya adalah Bukan ilhamnya itu Akan tapi Permasalah adalah Benar tidak Orang itu dapatkan ilham Kalau orang soleh Mendapatkan ilham Bisa saja benar Tapi kalau bohong Misalnya Tapi bagi yang percaya Kalau itu bohong Yang penting Yang kita lakukan Tidak bertentangan Dengan syariat Ya poinnya itu Sudah saya isyaratkan tadi Beramal Beribadah Dan bersedekah Setelah itu tawa Kalau Allah Jalanlah kehidupan Jalanlah kehidupan Anda dengan normal Soalnya ada yang Tidak berdaya Tidak mau silakan Tapi kalau kemudian Anda terkena sesuatu Ya jangan salakan Paling aman ya Kita berdoa sajalah Bersedekah Dan tidak ada yang Mengatakan berdoa Dan bersedekah itu Itu saja Catatan tentang Rebu terakhir Bulan Sabah Rebu Wekasan ya Apa mali atau tidak Apa Sial atau tidak Itu tadi Mudah-mudahan Sudah terjawab Terima kasih Wassalam Selamat menikmati